Intro Pakluknya Abu Risal Bakri Kecerdikan strategi sunsu ala Jokowi Dilansir dari PinterPolitik.com Ketua Dewan Pembina Partai Golkar, Abu Risal Bakri Baru saja menggelar pertemuan dengan tim kampanye nasional Jokowi Ma'ruf Amin Pertemuan tersebut digelar di kediaman Abu Risal Dan dihadiri oleh para politisi koalisi Indonesia Kerja Abu Risal menuturkan Pertemuan itu digelar untuk silaturahmi Dan membahas kemenangan Presiden Jokowi Ma'ruf Amin Pada Pilpres 2019 Menurut Ketua TKN Jokowi Ma'ruf Eric Tohir Pertemuan antara Abu Risal dan TKN Semakin memperjelas posisi politik Abu Risal Pada Pilpres kali ini Hal itu diperkuat oleh pendapat para politisi Seperti Sekretaris Jenderal BDIP Hasto Kristianto Bahwa pada pertemuan itu Abu Risal memberi masukan dan kritik kepada TKN Jokowi Ma'ruf Dalam menghadapi Pilpres Pertemuan antara Abu Risal dengan tim pemenangan Jokowi Tentu saja terbilang langka Karena selama ini Abu Risal sering diisukan Perseberangan dengan Jokowi Apalagi pada Pilpres 2014 Politisi Gulkar tersebut merupakan pendukung Prabowo Ketika Gulkar sudah memutuskan untuk mendukung Jokowi Abu Risal masih terkesan setengah hati untuk mengakui hal itu Ia pun sempat mengkritik pemerintah Ketika terjadi pelarangan deklarasi gerakan Tagar 2019 ganti presiden di sejumlah wilayah Maka tak heran Jika Abu Risal dinilai berseberangan dengan Jokowi Perubahan sikap politik Abu Risal patut menjadi tanda tanya Mengapa akhirnya Abu Risal memilih berlabuh ke kubu Jokowi? Mungkinkah karena ada alasan tertentu? Jokowi mungkin bisa sedikit bernafas lega Perlahan satu persatu lawan politiknya berhasil ia rangkul Untuk menjadi kawan politik Sebelum Abu Risal Hari Tanu Sudipjo sudah terlebih dahulu merapat ke kubu Jokowi Hari Tanu merupakan tim pemenangan Prabowo Hatta pada Pilpres 2014 Bahkan setelah Pilpres selesai Tanu masih aktif mengkritik Jokowi melalui media-media miliknya Akan tetapi Sejak pertengahan tahun 2017 Sikap politik Hari Tanu mulai berubah Bos MNC Group itu secara mendadak memberi sinyal dukungan kepada Jokowi Untuk memaju kedua kalinya pada Pilpres 2019 Dukungan terhadap Jokowi muncul ketika Hari Tanu mengurungkan niatnya untuk memaju pada Pilpres 2019 Saat ini sikap serupa ditunjukkan oleh ketua Dewan Pembina Partai Gulkar Abu Risal Bakri Ical dulu sangat kontra terhadap Jokowi Namun tiba-tiba saja politisi Gulkar itu berpelok arah mendukung Jokowi Maka wajar ketika hal itu mendapat perhatian dari berbagai pihak Adakah alasan lain dibalik perubahan sikap politik itu? Politik itu memang seperti perang Setiap kubu berusaha menaklukkan kubu lain dengan perencanaan dan strategi Dalam konteks politik Indonesia Diduga kuat strategi perang Jokowi adalah berusaha menaklukkan musuh dengan cara merangkul menjadi kawan Fenomena Hari Tanu, Abu Risal Bakri sampai Ali Mokhtar Ngabalin mencerminkan pola strategi merangkul ala Jokowi Berbeda dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping yang memainkan strategi perang Dengan menyingkirkan lawan-lawan politiknya satu persatu Jokowi memainkan strategi bukan dengan memukul Melainkan dengan merangkul lawan-lawan politik Jika dianalogikan dengan perang Strategi Xi Jinping dalam menaklukkan lawan mungkin lebih mirip dengan Cengiz Khan Menghantam habis musuh di medan perang Sementara, Jokowi memainkan strategi ala Sun Tzu Tidak menghantam lawan Melainkan merangkul lawan-lawan politik untuk menjadi kawan Bukan memukul, tapi justru merangkul Dalam buku The Art of War Sun Tzu menekankan bahwa menangkap musuh lebih penting Ketimbang menghancurkan atau meluluh lantakan musuh secara keseluruhan Jika benar Jokowi mengadopsi strategi perang ala Sun Tzu Maka bukan tidak mungkin Strategi jerat rangkul ini akan berlanjut Menarik untuk dilihat bagaimana Jokowi akan memainkan strategi perangnya di masa depan 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 Jokowi akan memainkan strategi perangnya di masa depan